Halo teman-teman, since Minya here and I'm back with another video for you guys Dan di video kali ini Minya akan melakukan sesuatu yang sangat-sangat seru yaitu Challenge It's a beauty video Aku keidean aja gitu ya kan Setelah nge-scroll-scroll-scroll Instagram Terus aku punya kepikiran gitu kan Daripada cuma nge-like-like-in foto orang doang yang famous-famous itu Kenapa enggak aku recreate foto-foto mereka Ya enggak sih, hmm yes Jadi Minya bisa merasakan gimana itu rasanya jadi artis dalam sehari Oh my god, seru banget enggak sih Yes Minya akan nge-recreate foto-foto yang famous yang ada di Instagram Dan aku tahu salah satunya ini bakalan Unch banget gitu ya Karena aku bakal nge-info suaminya aku So cute gitu Untuk bikin fotonya Ariana Grande Dengan salah satu member BTS Yes Aku tahu kalian pada ribet di sebelah sana So challenge-nya adalah Minya akan nge-styling baju-bajunya Minya Dan juga rambutnya Minya Dan makeup-nya sih sebenarnya rata-rata mirip-mirip lah ya Jadi Minya akan menggunakan makeup yang ini aja So Minya bakalan lebih fokus ke bagian angle fotonya Outfitnya dan juga hair stylingnya Selain kalian bisa dapetin inspo gimana sih caranya bisa mendapatkan foto Instagram yang hits melejits Ya kan Kalian juga bisa dapetin inspirasi buat gimana sih caranya styling baju Supaya keren buat hangout Buat jalan-jalan Pergi ke luar Dan juga apa Ngedate sodara-sodara Siapa tahu aja kalian abis mainan apa namanya dating apps Terus kayak nemu cowok lucu Terus mau kopi darat-kopi darat gitu Kalian bisa banget cobain outfit-outfit yang Minya tunjukin di video ini So without further ado let's move on to the challenge Alright jadi buat challenge pertama Sekarang aku siap banget buat nge-recreate fotonya Kylie Jenner Oh yeah So Minya akan bikin foto yang ini Dan kita bisa lihat di foto yang ini rambutnya dia itu lebih ke kayak casual banget ya Gak sih ya kan Dan bajunya itu pake apa namanya coat warna putih Kayak I don't know winter coat warna putih Terus nyaman banget dia pake celana kaos gitu warna abu Oke pertama-tama Minya akan mengeringkan rambutnya Minya dulu dengan menggunakan ini dia Ini adalah Sharp Hairstyler 4 in 1 Jadi dia itu adalah sebuah hair dryer gitu yang ujungnya tuh bisa dicopot dan ada bermacam-macam ujung Tadaa So ya tinggal di taro gini aja ya kan Dan dia udah ke kunci gitu And now let's do our hair Okay So sekarang aku bakalan pake si ujung yang sebelah sini Ini tuh ada sisirnya gitu ya kan Satu tip buat kalian Kalau misalnya kalian pengen rambutnya kalian kayak bervolume gitu Jadi kalian tentuin dulu hasil akhirnya kalian mau belahan mana ya kan Nah kalau misalnya Minya sendiri itu belahannya tuh ke sebelah sini So Minya akan nge-flip kayak gini arah sebaliknya ya kan Untuk ngeringin rambut supaya pada saat kalian nge-flip balik itu kalian bakalan dapet tulip gitu loh So that is one tip from me Oh yeah So ya ini adalah bajunya si Kylie Jenner ya kan Dan di fotonya kalian bisa lihat sendiri Dia itu menggunakan si yang winter coat pake jacket gitu warna putih And then dalaman warna hitam dan keliatannya sih dia pake turtleneck Tapi turtlenecknya Minya menghilang Jadi anggap aja gak ada anggap aja ini turtleneck oke Dan juga di bawahnya dia mengenakan ini dia Ini super nyaman sih Sang sepatu warna putih juga ya kan Dan keliatannya si Kylie Jenner ini fotonya tuh di luar rumah gitu Jadi kita bakalan turun ke bawah semuanya Dan bantuin aku foto So let's Jadi ternyata liftnya aku tuh lagi rusak Tadinya aku mau ke bawah ke pool gitu keluar ya kan Tapi liftnya rusak dan bentar lagi tuh udah mau sore gitu Jadi aku gak mau ke ilang mata Hari ya kan So gue shoot yang kali ini aku bakalan ngakalin sesuatu Dan kita taruh di indoor aja oke Jatuh lanjing ke atas gini udah dong gak Beb kurang mundur mundur nah Kurang mundur dikit Jangan senyum Kylie gak senyum Ajaran Kim gak boleh senyum Haduh gila parah banget Buat yang shoot tadi yang apa namanya Kylie Jenner Dan keren Ini dia hasilnya So sekarang aku akan lanjut ke styling yang kedua Yaitu adalah Queen Bey Yaitu adalah Beyoncé Beyoncé Kita akan lanjut langsung styling si rambutnya Beyoncé oke Beda banget sama yang barusan kan Dia itu kan lurus ya Dan lebih hublang gitu kan Beyoncé ini dia lebih keriting Jadi sekarang aku akan menggunakan si styler yang tadi Terus aku copot lagi Jadi aku akan menggunakan attachment yang ini Yang paling kecil ya kan Dan dia lebih kayak curling iron gitu Dan pertama-tama ini tuh dinyalain dulu Dan dibiarkan panas ya kan Nah jadi kayak gini Dia tuh curly-nya curly-curly kecil kayak gini Nah kalau misalnya kalian penasaran Kalian bisa beli ini dimana Kalian bisa beli si Sharp Hairstyler 4in1 ini Di yang namanya Best Denki oke Nah si harganya itu adalah 400 ribu rupiah aja Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari hairstyling tool Dan budget kalian terbatas Kalian sudah bisa mendapatkan 4 hairstyling tool Di satu mesin yang sama Gila gak sih parah? Wow Classy man, classy Oke Very nice Kita lepas Tuh Lihat Aaaaaa Like Oke anyway Aku bakalan ngelanjutin Ngestyling rambutnya aku And it takes quite a long time Karena rambut aku tebal banget ya gak sih So See you when I'm done Aku baru aja selesai ngestyling rambutnya aku Dan Taraaa Keliatannya aman sangat panjang Dan aman sangat tebal kan Karena apa aku tambahin hair extension lagi Karena kan rambut aku segini sebetulnya Memang sudah panjang Tapi pada saat di curl Dia tuh kan langsung menyusut ya Tuh Jadi kayak gini sependek ini yang aslinya Jadi aku I need help Oke Jadi aku tambahin lagi Hair extension jadinya biar lebih panjang Ya kan Ini tuh kayak clip on biasa aja gitu Dan kalau misalnya kalian notice juga Aku disini sudah mengenakan bajunya Mbak Beyoncé Ini dia si rambutnya ya kan Panjang mencintai bujulai Sepanjang gitu Terus ini ada coat Yang Beyoncé itu menggunakan kayak semacam v-neck t-shirt gitu Karena saya ini aku kemarin gak nemu yang warnanya kayak gini Karena aku pengen warnanya tuh sama Jadi ya udahlah ya Jadi aku disini menggunakan sebenarnya atasannya tuh kayak tangan panjang gitu Tapi tetep v-neck juga Ya si lantainya tuh susah untuk di Oh kakinya terlalu miring Kurang Kurang liat ke sana Nah Jadi gue Kayaknya kakinya kurang maju gak sih gue yang tadi Kita miring lah di kapalan Nah Oke Aku balik dengan masih atasan Beyoncé So Untuk fotonya Beyoncé sendiri itu agak lebih susah Karena terlalu simpel fotonya kata dari aku Karena angle-nya tuh kayak harus sama gitu Gak ada distraksi lain Dia itu main vokal ya gitu Kayak Ya but Ya this is the picture Itu adalah attempt-nya aku Sekarang kita akan pindah lanjut ke challenge yang ketiga Yaitu Ariana Grande Oke baiklah Jadi aku sudah ngebasahin rambutnya aku Karena apa? Karena kan dia keriting ya Kita mau ngereset lagi rambutnya Jadi aku ngebasahin aja sedikit Tidak semuanya Hanya bagian keritingnya saja Jadi dia lebih gampang untuk diluruskan jalannya Sudah-sudah Jadi kan tadi kita menggunakan yang kecil Tentu saya bye-bye Oke Kita akan copot Dan kita akan menggunakan Kepala yang ini Tuh So baiklah Jadi rambutnya Ariana Grande yang paling terkenal Yang digunakannya juga di mana-mana Kapanpun dimanapun ya kan Rambutnya itu kayak separoh Dia ikat ke atas gitu Sekarang aku bakalan Menyisirkan dan mengikatnya ke atas Oke Ada pelitosnya sedikit Pelitos itu ini kan? Iya Pelitos Oke Diterangannya pelitos Sekarang sih Ada pelitos Dia jelasan Latina Very Latina Tarara I don't wanna match I don't wanna Rekir I don't wanna Dan and 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 Harus dan and 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 Oh Oh lo tau gak sih perasaan diiketin sama mama BOTOX Instant BOTOX guys Jangan salah Mama-mamahnya kalian Aku sudah memberikan kalian BOTOX dari kecil So basically ini adalah rambutnya Ariana Grande Oke Tuh Dan dia juga mengenakan choker Nah chokernya sebenarnya warnanya ungu Cuman pine crunch Don't have Don't fret Oke Kita pake warna silver aja Aduh gila Segitu Yaudah cukup Bener Jadi sekarang aku akan ganti bajunya aku Dan nunggu suami aku pulang Karena dia lagi OTW Dari pulang kerja Ya kan And I will show you guys The outfit Very very soon Sudah ada Cuami Udah dikasih baju juga Wonek Iya Baju Baju Topi Red jungkok aku Aku Ariana Grandis Jokok Jokok Jadi ini adalah bajunya aku Si outfit Kerja tuh Iya kan Ariana Grande kan pake warna ungu kan Jadi yaudah lah Mumpung ada ya Jadi aku pake ini Bener kan? Bangetnya kaku jazz ya Bangetnya Tengok main ketawang banget Gimana dong? Tinggal dikasih Baiknya seratus Baik saudara-saudara Iya baik So basically itu adalah Challenge nya Ariana Grande Iya kan? Ini adalah fotonya Ya at least aku bisa merasakan Bagaimana rasanya jadi seorang artis Gitu ya Hari ini dipotoin Tadi kan Kurang-kurang kesini Gitu Terus direkamin sambil dipotoin Artis banget Saudara-saudara Iya dong So ya Itu adalah challenge nya Untuk semua challenge I recreate famous people Instagram photos Nah buat aku serunya adalah Kayak aku bisa ngexplore style Kayak apa ya Ngedorong aku untuk kayak Ya nyobain fashion yang baru Style Gaya foto yang baru Style Rambut yang baru juga So kalo misalnya kalian liat Dari yang challenge nya Si Ariana Grande Gitu ya kan Atau Foto-foto aku yang lain ya kan Mau yang Beyonce Dan juga yang Kylie Jenna Nah itu juga bisa dipake Untuk hangout Tapi gak cuman sekedar hangout aja Kalian juga bisa pake Untuk pergi A date night Barengnya Soon to be pacarnya kalian Mungkin kalo misalnya kalian Menemukan mereka di Dating apps gitu Seperti anak-anak hits Jawa sekarang Jadi buat temen-temen Untuk yang penasaran Aku pake apa aja Yang aku tunjukin di video ini Apa aja Kalian bisa cek semuanya Infonya aku tulis Di description box Di Bah Wah Alright then Sekian dari aku Thank you so much for watching If you like this kind of video Hit the thumbs up And also subscribe To my channel And don't forget To also follow me On another social media Under at Minyot33 Alright then And I'll see you guys later Bye Mwah Sampai jumpa